Hai, co-friend, soal ini berkaitan dengan gerak parabola. Gerak parabola adalah perpaduan dari dua gerak, yaitu pada sumbu X adalah gerak lurus beraturan atau GLB, maka kecepatan pada arah sumbu X, VX tetap. Kemudian pada arah sumbu Y, bergerak lurus berubah beraturan. Kecepatan pada arah sumbu Y, VY berubah-ubah, dan percepatannya tetap. Yaitu percepatan gravitasi. Sebuah pesawat terbang bergerak mendatar dengan kecepatan 200 meter persekon. Jadi kecepatan mendatar atau VX-nya 200 meter persekon. Sedangkan kecepatan pada arah vertikal atau VY sama dengan 0 meter persekon. Pesawat tersebut melepaskan bom dari ketinggian Y500 meter. Bom jatuh di titik B, dan percepatan gravitasi G 10 meter persekon kuadrat yang ditanyakan adalah jarak AB, X. Mula-mula kita mencari waktu jatuh bom dengan persamaan pada gerak parabola Y sama dengan VYT plus setengah GT kuadrat. Y adalah ketinggian. VY adalah kecepatan pada arah sumbu Y. T adalah waktu jatuhnya. Plus karena benda jatuh dipercepat. G percepatan gravitasi. Y500 sama dengan VY0 dikali T yang dicari. Ditambah setengah G 10 T kuadrat. 500 sama dengan 5 T kuadrat. T kuadrat sama dengan 100. T sama dengan 10 sekon. Jadi waktu jatuh bom 10 sekon. Selanjutnya kita mencari jarak AB. X sama dengan VX dikali T. X adalah jarak. VX adalah kecepatan pada arah sumbu X. Dan T waktu. X sama dengan VXnya 200 dikali T 10. X sama dengan 2000 meter. Jadi jarak AB adalah 2000 meter. Jawabannya yang D. Sampai jumpa di soal berikutnya.